pin itu gunanya untuk mengunci agar ini ini kan harusnya nanti ditekan kayak gini ya ditekan kalau ini enggak di kunci maka dia akan menekan terus terus kemudian di depannya ada temperaturnya temperatur ini adalah untuk bagaimana posisi apar ini dalam keadaan bagus untuk semprotannya maka kalau temperaturnya dia turun maka dia turun mandur gitu kalau nggak bisa nyemprot panjang kayak Ripai gitu nah ini nanti ya ada cara penggunaannya ya cara penggunaannya biasanya apa ini ditempel dimana di tembok paham di tembok sebelah mana kiri kanan depan belakang ada semua biasanya untuk tempat topi ST kaos makanannya ini memang bagus ya tapi enggak boleh aslinya seperti itu karena nanti ini kan barang mahal biasanya kalau orang merusakkan pin ini apalagi bermain-main ini kalau ketahuan itu nanti bisa berbahaya karena maka bisa untuk dirinya meledak meledakan dirinya lebih kena sanksi kalau lu bodohnya meredakan TSP ya sanksi ya itu maka tidak boleh untuk main-main terus bagaimana cara untuk membawa membawa eh apa pada saat ada di tembok tembok contoh nempel di tembok ini ayo coba diperlihatkan nah misalkan itu ada di tembok temboknya agak pendek mas pendek satu nah ini biasa apa seperti ini maka apa itu kan ada kaitannya di tembok ada kaitannya aja ya tinggal mengait maka yang pertama adalah biar biar diangkat dulu angkat nah kemudian cara membawanya adalah berupa dipanggul nah coba dilihat dipanggul paham ya dipanggul kalau tidak dipanggul yang kedua adalah dibopong nah kayaknya di tembok baik itu cara yang betul biasanya karyawan itu kalau tidak ngerti caranya salah semua adalah dengan cara di jinjing nah ini cara yang salah paham paham ya jadi cara yang salah seperti ini kenapa karena kalau ini kamu lari anda semua lari pinnya kebuka maka itu sudah nyemprot kalau saat dalam-dalam tekan gonek api ngetek kamu lari lagi balik jika ngetek menaik kan gitu malah kalau dulanan berlari di obrolokasi nah jadi coba sekarang mas kapjo praktekan yang cara mengambil apa yang benar pada saat terjadi kebakaran nah ini kemudian dia ambil dipanggul ya kemudian lari nanti kita akan praktek ini tapi nanti ada di dalam kan ada apar itu nah nanti apar ini tolong digantikan ya yang bukas ini digantikan yang di dalam terus nanti lari menuju ke pusat api nah terus setelah sampai di titik api pertama saya lagi pertama yang dilakukan adalah kemudian dibuka pinnya nah dibuka pinnya tapi nanti pembalikan lagi ya potol karena pin nggak bisa dibuka potol kuncinya ini ini kan ada segernya cuma ini sudah nggak dipakai ini demi anda-anda semua ini kita beli sendiri urunan k3 untuk membeli ini ya jadi dibuka setelah dibuka maka semprotkan ambil gagangnya caranya seperti itu dan pegangnya ya toh jangan terlalu dipucuk-pucuk karena itu lihat itu tangannya enggak boleh karena itu nantikan dingin ya itu bisa kaku nanti kalau sabuk nanti tangannya bisa melempat nah dan juga jangan berada di paling ujung belakang nah kemer-kemer cok maka dia ada berada di belakang garis putih itu nah itu paham ya nah kemudian arahkan ke dalam api tetapi ingat kita harus tahu posisi api arah angin ya kita harus berlawanan dengan arah angin atau searah misalkan angin ya misalkan anginnya ke barat anginnya ke timur kita nyempratnya dari posisi barat atau dari timur dari anginnya ke timur nyempratnya dari barat betul itu baru ya kalau anginnya dari barat berarti nyempratnya dari timur ya paham ya jadi nah bagaimana kita akan melihat ini anginnya dimana enggak ada angin apalagi di dalam unit maka itu bisa dari seprot mana saja nah mengetahui ada angin atau tidak itu kebakaran yang di alam bebas tapi enggak seperti ini nah itu kita semprot kok kalau dia balik ke kita berarti kita sudah berlawanan arah angin dan enggak usah nyari anginnya dimana cari kertas itu malah nanti kebakaran semakin kalau di unit ini cukup semprot saja ya nah paham ya paham nah ini apar kita ini ada spesifikasinya spesifikasi kita adalah khusus untuk penanganan di tekstil ya berupa serbuk jadi berupa serbuk jadi sebetulnya untuk kebakaran-kebakaran yang sifatnya yang kecil ya tapi memambuh sangit gitu aja itu sebenarnya enggak usah pakai apa cukup menggunakan kain atau karung coba karung ini nah sekarang nah ini semua pasti ada tahu di dalam juridnya masing-masing ada tandun air pemadam dan juga ada karung paham dah masih tersimpan dah bener banyak yang bilang kalau ini sebetulnya nanti harus dilakukan pembasahan ya dia harus dibasahi dulu harus dibasahi dulu Coba bagaimana cara membasahi nah kalau ini misalkan ada bumbang ada air maka dibasahi nanti prakteknya anda tetap harus praktek ini juga nah kemudian bagaimana cara untuk apa kalau yang kalau di atas itu tinggal diputuk ya tapi kalau apinya itu menjelar ke sana ya memanjang maka ada tekniknya teknik memegang karung nah lebih tantangan ada di dalam ingat tapi udah ngetar-ngetar nih taruh mohon jangan lebih tanya dia ada di dalam ya tahan ini setelah karung basah ya kemudian misalkan ini disini ada api coba jalan-kelang kerungkutan dan berjalan sambil diindang nah tapi kalau ini nanti di atas kompor nggak usah membeli gayaan juga basah kan ya ini kalau yang sifatnya menjelar itu loh ya tumpah minyak atau apaan cara seperti itu ini juga pasti padat dan orang yang di atasnya ini mungkin terbakar karena dia sudah basah ya tinggal berani atau tidak nah tapi nanti kita ada ujana ada tong itu nanti juga ya temen-temen nggak nyambung ke kupingnya dan jangan ragu-ragu ya oh jadi tiba oke sudah biasa saja karena tiba itu malah kok balik balik ya paham ya ya tapi sama orang yang terlihat dia mau kakak ini ya ini kalau di yang ketiga adalah senfoto abot yaitu menggunakan berjalan coba semua merampas ke sini mas kajor disini aja dulu oke nanti nanti ya nah ini hidrat ini ada di dalam ruangan dan juga ada di luar ruangan ini salah satu contoh yang ada di luar ruangan ya pada saat kondisi normal seperti ini hidrat ini terkunci ya kenapa terkunci karena dia di dalamnya ada namanya nozzle nozzle itu tembakan ya terbuat dari kuningan itu cemolok 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 bahaya ya selain kayanya kebakaran adalah rakan petirian maka dia dikumbuk nah pertanyaannya kalau terjadi kebakaran dan kita ingin menggunakan hidrat bagaimana cara mendapatkan kuncinya lalu nah pro pecah pecah katanya pecah ya ya ternyata betul kita harus memecahkan kaca ini jeneknya dipunyuk ya bapak jeneknya 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 terus alat pemukulnya apa tangan muli nosing bila diri tetapi ternyata tidak di setiap bogidran akan disediakan palu palu ya jadi ingat setiap bogidran disediakan palu palunya cukup segini karena untuk hanya memecah ini jangan dikasih palu gudang 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 nanti kurang marah tidak usah paham ya jadi pertama kali ini kebakaran ini simulasi simulasi tapi dari tadi nah maka kita akan lakukan pemukulan ya terus apakah dengan dipukul itu langsung bisa keluar sendiri tidak bisa dirobol dirobol apa nah dirobol tidak ternyata setiap bogidran ini di dalamnya ada namanya kunci gembok ini yang berada di dalam ya paham ya jadi nanti setelah dipecahkan itu ambil kuncinya baru dibuka gemboknya jadi tidak usah panik wah nek palu pukul wah iya coronek malah digaji di palu jadi digaji malah salgan bulat-bulat ya contoh kita buka tapi ini kita tidak dipalu buka aja buka aja coba kita lihat apakah benar ada kunci di dalam tadi kan tidak ada ya coba kita lihat bismillahirrahmanirrahim ini ada kuncinya cementel di sini ya paham ya ya jadi kalau tadi ini dipukul pecah itu tinggal tangannya ngeroboh ambil kuncinya buka gemboknya ya jadi gak usah panik begitu dipukul terus kopinya bingung ya sampai di sini paham paham nah terus di dalam bog ini ini isinya bentuknya seperti ini ya ini ini adalah pipa beserta pembuka dan penutupnya yang alirannya adalah terhubung kemana dari mana ini dari rumah pompa hidra yang ada di mes sana di atas jadi di sana ada pompa besar yang untuk memompa air pada saat terjadi kebakaran jadi tekanannya dia itu jubah semprotannya itu kenceng sekali ya satu yang kedua ini ada namanya nozzle ini seperti tembakan nah ini adalah untuk sebagai penyemprot penyemprot yang ketiga adalah hose atau selang ini ya paham paham nah nanti teman-teman akan mempraktekkan ini bagaimana cara melepas gulungan ini bagaimana cara menyambung ya hose ke dalam pipa hidra bagaimana menyambung hose ke dalam nozzle ini harus tahu dulu ya coba kita praktekkan di luar ini bagaimana cara untuk nah jadi paham ya coba di di zoom ini lihat di layar zoomnya ini siap keluarkan dulu ini ada tandanya ya ini biasa disebut wedul aneh ini ini aneh berarti kalau ini dipakai yang ini maka tidak masuk paham ya harus ada yang merah-merahnya tadi karena yang ini yang ada centelannya merah itu pasti ada di nozzle-nya jadi ada di lihat berarti ada tanda merah ini maka ini yang disambungkan ke pipa nah bagaimana menyambungkannya coba yang akan mendekat yang mana-mana itu nah ini coba di paske ya nah kita dicurung saja sampai berbunyi klik paham terus bagaimana cara melepas melepas melepasnya adalah ya ini ada kaitannya aneh ada pengaitannya tinggal di tekan coba saya mau praktek satu satu atau dua orang itu ini penting nah terus pastikan kerenceng ya nah ini cara melepas coba ini dari sini mah sampai dari sini diambil ini sampai ini yang lurus yang lurus yang lurus terus enggak terus belum ya coba di tarik nah terus nah coba coba sampai di sini aja sampai di sini nah posisi terus nah berarti tetap harus menggunakan tekanan ya menenggedok yang lurus tekan nah terus nah terus sekali lagi coba pakai perasaan pakai perasaan nah enak tau hanya pakai perasaan jadi kalau sudah terbiasa gak usah dilihat oke penting ke perasaan nah eh si siapa lagi siapa lagi sudah siapa lagi sudah sudah yang mau mencoba coba dong ini tadi terbukti loh masih ini baru pertama kali saja megang tidak ada bisa ini barang harus baru pertama kali pasti susah nah coba bagaimana cara menyambung dengan pasel ya ini paselnya terusnya posisi tetap lurus tetap dengan tekanan nah nah dalam ya ini cara untuk ngecek apakah ini benar-benar kuat atau enggak kenapa kalau harus ngecek karena air ini tekanannya teceh sekali besar sekali kalau ini nanti sampai enak pas dua jenis itu aja ya karena banyak sekali orang yang memadamkan air itu malah kontal gara-gara megang alat seperti ini jadi jangan menyepelekan hal seperti ini ya karena ini tekanannya apalagi ini posisi paling dekat ya termasuk golongan paling dekat dengan pomba kalau disupain empat mungkin dia akan berkurang enam lima sampai enam kalau disini bisa sampai tujuh sampai lapan itu lebih berken di sini karena rumah ibran yang di atas itu loh ya coba ini ada yang mau coba dan ini penting ya ayo mas coba 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 siapa yang mau coba mas coba ini petugas pemadam tadi mau ngasih berapa coba 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 sudah terima kasih nah coba coba pasang ini ya tahu Terus bagaimana Pada saat ada air Bagaimana cara memegang nozzle Cara memegang nozzle ini Dalam posisi kuda-kuda Jadi kaki tidak boleh rapat Tapi tidak boleh rapat Apalagi jenjek satu Tapi tetap kuda-kuda Depan sini Kayak pencah silat gitu loh Nah nanti yang di bagian depan Dia habis ada tumpuan begini Yang paling depan Melihat tidak Jadi ini nanti Penting loh Kalau di dalam unit mungkin Kalau nanti kita harus nyemprot dari luar Itu penting Karena tekanannya tinggi Nah Ini caranya seperti ini Terus Orang pertama ini Pasti tidak akan kuat Pasti tidak akan kuat Sendirian dengan tekanan seperti itu Maka harus ada orang kedua Nah orang kedua berada tepat di belakangnya Dengan kakinya nempel Sepatumu apa ya Nah Pelatih nanya Biasanya patut buat ya Nah Ini posisinya seperti ini ya Ya Paham ya Jadi kakinya ini nempel Tumpuan Terus kemudian Belakangnya lagi Sama ya Tidak usah Penting satu dua itu Mau nempel boleh Tidak nempel boleh Nah Kalau kebakarannya Berlangsung cukup lama Tidak padam-padam matinya Yang depan itu pasti kesel Pasti capek Maka harus bergantian Bagaimana cara menggantinya Ayo coba Mas Sambil di belakang sini sih mas Oke Ini ganti Nah bagaimana cara menggantinya Ya Pertama-tama Menyelinap Di antara satu dan dua Kemudian pegang Ya pegang Masih tajuk susu Aku Yang kemudian ngomong Jadi seolah-olah kok tenang itu Nah Pertama Menyelinap Masuk Pegang dulu Kemudian Sandaran kakinya masuk Yang depan maju Kemudian langsung diambil Kan ini hilangin loh Kakinya masuk Pas Nah gitu loh Taham ya Jadi baratnya kalau yang ingat Ngikat poong gitu loh Tapi tetap ini pegangan harus Kuah Nah Posisinya tetap di depan harus Udah-udah ini Tapi kalau ini Cuma Setengah jam atau 15 menit Atau 5 menit Dan gak bisa ganti Tapi kalau Mas belajar untuk mengganti Gak apa-apa Sampai disini Ada ditanyakan gak Cukup Yang masuk Nossel itu ada Tekan yang nossel Oh udah gak Posisinya gimana Posisinya pegang nossel Ya tadi pegangnya gini Di Posisinya pegang Biasa Gak bisa dipucuk Kayak tadi ya Sambil ini Di dalam Paha Ditempel Nah tinggal nanti Mau mengarahkan kemana Apinya Mau Nah naik ke atas Misalkan Oh ini harus Diambil airnya Dari ke atas Coba Jadi saya Menyamain Kalau tinggal apinya Nurus ke depan Tapi coba Kalau kita butuh Penyiraman dari atas Coba Tahan ya Oke Ya kira-kira Itu saja Teorinya Nah nanti Prakteknya itu Biasanya agak Susah Karena pasti Satu Saat terjadi kebakaran Itu pasti Panik Maka Ketugas pemadam Anda Sama empat orang Itu tadi Itu gak usah panik Jadi pertama kali Yang harus dilakukan Adalah Memastikan Api Memastikan api Kok hubungan apa Masih yang hubungan formats langsung Potot Padahal Apa Kok hubungan H patrons Memastikan Ini Ini setelah tindakan Pakai ini aja Karung Biasanya yang sering kebakaran Itu kan Karbing Lo führt Itu kan Cuma Pakai air aja selesai kalau nggak semprot serbu mana nggak mati ya gitu ya banyak nah tapi kalau sudah menjelar ya di eh khusus pemadam kebakaran nanti juga harus tahu layoutnya spinning 4 itu layoutnya seperti apa di atas termit itu seperti apa contoh kebakaran spinning 1 yang ada di playlist di atas termit ya kita kan ini orang terjadwal hanya melihat termit aja tapi di atas termit itu kan ada sekat-sekat tembok paham ya kita harus tahu tuh jadi kalau kita ingin melakukan pemadaman dengan menggunakan air apar lihat sekatnya dimana kalau misalkan sekatnya diantara sini paling dekat dan sana terjauh kebakaran disini maka kita akan nyemprotnya dari sini paham ya ini dibobol terlipnya semprotnya dari sini karena pengalaman spinning 1 yang dulu itu kan berada di kodok terbakar sekatnya di sebelahnya tapi nyemprotnya dari sini kan lapinya ke sini semua maka keluruhnya terbakar semua jadi kodok terbakar ini kok gede-gede muncul konong-muncul 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 konong karena saya panik tidak karena memang itu kamu seperti pedorong kan ya jadi paham ya itu di atas itu pasti ada sekat-sekatnya itu dibantarkan di situ Insyaallah ya jadi kita harus nggak usah panik nggak usah panik ya paham ya Pak 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 Nah untuk sebenarnya informasi saja untuk pelaku yang untuk ilmu pengetahuan kita gas berat jenis gas itu kan dia tanah udara itu dia berat gas maka dia berada di bawah maka kalau di rumah usahakan kompor gas atau tabu gas itu harus berventilasi ventilasinya yang di bawah Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Biasanya angin-angin lah ventilasi itu angin-angin rata-rata terbakar gas tidak bisa tertangani itu kan di rumah padat rumah padat gejor-gejor rumah air tanpa ventilasi jadi gas itu baunya itu menyengat ya jadi kita ini ada gas boncon kita bau nggak? tapi cepetnya gas itu berada di bawah kita nah maka butuh ventilasi karena ugarannya dia biar keluar kalau itu di dalam ruangan yang padat nggak ada ventilasi dapur maksudnya ada kebodenan gas Anda cuman korek aja mau rokok itu pasti tersulut ya pasti nah ini tolong perhatian jadi kayak ibu-ibu itu ga usah panik cuman kasih ventilasi aja kan biasa ini kita masak gas kurang ceng-ceng mabu gas itu ya itu kan udah bocor itu namanya nah kalau itu nggak ada ventilasinya itu bahaya cantik nanti nyumet korek apa-apa apa-apa nyeplas kayak gas nah kemarin di tetangga saya juga seperti itu dia punya gas dua sunyah kompor dua ya yang satu dipasang itu belum rapat dimabu gasnya itu mabu suaminya istrinya nyumet kompor sebelahnya jepet api itu langsung ngambar kesini padahal posisi mati rumahnya terbakar sebagian ya orangnya itu pun terbakar tapi rambut tapi semua melepuh jadi dia tuh bujurnya masak gas gitu loh ini kan bahaya ini nggak boleh gimana kurang komunikasi bisa atau serang-sering di bujurnya bisa nah contohnya seperti itu nggak boleh ini buat hati-hati jadi nggak usah takut untuk penggunaan gas-gas itu yang penting kita tahu ya paham ya Nah sekarang coba kita nah kamu Mas yukur oke saya oh 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 enak oh keinen go tapi kalau dia ada kita kan gak usah mati siapa lagi yang mau boleh nah nanti mau ujung ini diinjak yuk ya yuk enak sih kok kasi rimpet kan ini kasih dingok kok pengek jadi kan burung mas dingok saya jangan abe mau coba lagi monggok gratis bisa membayar nah tenang aja ini api nih nanti kalau misalkan ini dia menjelar itu tapi tinggal ginjah kalau kayak kompor di rumah cukup aja udah selesai udah pasti mati kalau gas dia hanya berbau gasnya maka yang pertama dilakukan begitu api-api dengan nyamakan api kompor sekarang penggunakan apa-apa ada yang mau coba lagi pengaruh sekarang penggunaan apa tekniknya tadi pertama gimana ini dia harus diambil kemudian di bopong ya di panggung maka nanti coelakang lari sampean ini kok ada jadi nanti kasih tempat dulu dengan lari sambil membopong ini di panggung mas nah itu ya nanti lari sampai sini nah ini sudah kelihatan apinya ke arahnya kemana anginnya maka sini dimana ini sudah kelihatan maka anda harus menyemprot dari sebelah sana berarti anda lari sampai di tempat lokasi dasar terlalu dekat ya jarak sekitar 11 sampai setengah meter kemudian dilepas pinnya kemudian pegang semprotnya ini tolong yang penantannya dari sini ya karena ini baunya nanti agak enggak enak baru apanya lari ya lari jangan sampai jumpa kok enggak 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 apa-apa enggak apa-apa enggak 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 siapa yang mau coba lagi pinnya pasang lagi wong ini jempol latihan monggo siapa yang mau coba tapi ke hati-hati-hati makanya jangan di kalau di ujung kamu kaku ayo Mas siapa lagi ada mau coba yang perempuan enggak papa karena kebakaran kan di ujung rata-rata perempuan banyak ya nggak papa perempuan harus jalan nih karena biasanya kalau kebakaran ya laki-laki tuh melakukan kantin bener rata-rata ya lumayan ngulau orang-orang orang yang teruja enggak kan kutu-kutu dokumen pina dulu pina dulu kita harus di belakang dari seperti itu terus yang kedua, isinya dari tabung itu macam-macam ada foam, ada serbuk, ada air, gunanya macam-macam tapi khusus spesifikasi untuk tekstil itu kalau tidak foam juga serbuk kenapa ini tadi pertama tidak mati, tapi diteruskan malah bisa mati tapi itu akan menjadi hal yang sia-sia karena ini kan tabung ini hanya untuk latihan berarti tabung ini sudah kada luar sol tekanannya sudah pasti turun, kada luar sol sudah pasti habis masa last time-nya berarti expired disemprotkan ya bisa mati tapi kan butuh waktu kalau yang masih baru-baru ya cekleng makanya kenapa tidak boleh dibuat mainan ini contoh pening 3 itu banyak yang terbuka apinya dan banyak yang netes-netes ada tiga tiga tabung di nomor berapa nah ini mau diaudit hati-hati sepening 3 takutnya terus gue latihan cekleng-cekleng cekleng-cekleng ini hahaha takutnya itu kan cekleng-cekleng mainan itu ya ini hati-hati ini cekleng tiga saja loh yang bayar nah sekarang yang 6 orang tadi mana? yuk sampai ini gue bilang penit apa ya? santai itu ya enggak, saya matinya tuh saya matinya tapi kalau mati itu, saya mati terus, saya mati terus satu catatan yang paling pentingnya pada saat kebakaran enggak usah panik kalau sudah dimatikan dengan air bisa apar disediakan boleh tapi jangan dicopot pinnya ini pengalaman setiap terjadi kebakaran pasti apar ini pinnya sudah tercopot tapi tidak digunakan pening 5 pening 5 banyak seperti itu artinya apa? menjadi hal yang sia-sia karena kalau sudah pin tercabut maka itu kan secara secara verifikasi kan sudah cacat itu dan percuma kalau enggak dipakai jadi sediakan di tempat itu enggak apa-apa kalau misalkan enggak mati untuk berjaga-jaga tapi pin jangan di lepas lepas tahan ya itu kalau sekiranya sudah mati sudah kembalikan lagi aparnya jadi jangan sampai itu pening 5 itu kan pernah kebakaran lari semua pada lari nyari aparnya sudah dilepasi pada tekan gores mati berarti ya tanggo apart gerang-gerang itu 17 dan kok tinggal pernah kalau di pening 4 itu ada ada timahnya ada yang di plastik itu nyempotnya juga sama sama tinggal tarik saja itu semacam segel ya ya iya ada yang timah iya sama tinggal tarik saja ada yang modelnya sudah model biji jari kan tinggal masukkan terus model kuning itu loh jadi fungsinya sama jadi paham tau cara mengoperasional kan cuma itu saja megangnya enggak usah terlalu kusuk enggak usah terlalu tujuh sini dia belakang ini ya ya terus tinggal semprot saja sesuai arah angin ini kelihatan tadi ada angin nah sekarang yang 6 6 untuk hidrat siapa tadi sini dulu 6 hidrat nah 6 hidrat itu nanti ada petugasnya yang bagian untuk membuka nanti di bagian ada siapa membuka buka keran ya ya buka keran kemudian yang paling depan siapa mau yang siapa prioritas prioritas oh prioritas ini coba kuat ya kuat ya depan terus nanti di belakang tiga orang gak apa-apa ya itu satu orang nanti masang masang itu ya masang terus memberikan aba-aba oke siap tambah tekanan kayak gitu kayak gitu paham ya iya di depan di depan paling depan ya terus nanti ini kan di belakang sana oke nah bukanya pelan-pelan bukanya saya langsung pelan-pelan pelan-pelan pasang satu pasang satu pasang satu pasang satu pasang dulu masih pasang saja buku nah terus nah pastikan langsung hari hari bu buku 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.